Seorang pria parubaya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diringkus polisi lantara nekat membakar rubah kepala desa. Motif pembakaran dipicu persoalan sepele, yaitu pelaku sakit hati dan malu ditegur sang kades di depan banyak orang usai memotong daun pisang. PT ditangkap petugas unit kreskrim Polsek Pancur Batu di kawasan Kabupaten Karo, Sumatera Utara setelah sempat buron selama dua pekan. Pria parubaya ini ditapkan sebagai tersangka setelah membakar rumah kepala desa Sembahe yang terjadi pada pertengahan Juli lalu. Di hadapan polisi, tersangka mengakui sengaja membakar rumah sang kades gara-gara sakit hati dan malu ditegur pimpinan desa Sembahe usai memotong daun pisang. Apalagi teguran tersebut disampaikan di tengah keramaian warga, sehingga tersangka menyimpan dendam dan berniat membakar rumah kades. Beruntung dalam peristiwa pembakaran tidak menimbulkan korban, karena saat kejadian api hanya membakar bagian belakang rumah. Dalam kasus ini polisi menyita barang bukti, satu unit sepeda motor yang digunakan tersangka untuk menuju ke rumah kades, baju, dan tiga botol air mineral yang berisikan bahan bakar. Ini hasil dari penyidikan yang kita lakukan, bahwa yang bersangkutan motifnya adalah merasa sakit hati saja. Eh, merasa sakit hati karena yang bersangkutan ditegur oleh si korban. Korban merupakan seorang kades di Sembahe. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang pembakaran yang dilakukan dengan sengaja, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Andi Palapahara Hak, AI News, melaporkan.